Ini hanya berdasarkan pengalaman, jadi apa ya, pandangan. Tapi referensinya ada, karena kebetulan saya ini adalah orang Islam yang juga di dalam ajaran Islam itu juga banyak yang menyangkut terkait dengan kehidupan atau adanya makhluk-makhluk sakral. Jadi itu dari sesuatu yang goib. Tapi dibatasi dulu pengertiannya. Sebab di dalam fenomena kesurupan, terutama di kesenian, seperti jarang kepang, kublo, dan sebagainya, itu ada kaedah yang membatasi dulu. Sebab banyak pertanyaan, apakah itu yang merasuk di tubuh manusia atau pelaku kesenian itu bentuknya adalah roh, atau jin, atau apa? Ada yang berpendapat itu roh, ada yang berpendapat itu jin. Nah, makanya saya patasi dulu, sebab di zaman Rasulullah sudah ada ini yang bertanya terkait dengan roh itu sendiri. Sehingga Allah memberikan pengertian, kalau ada orang yang bertanya tentang roh, itu adalah urusan Allah. Jadi, kalau misalnya ada yang paham, mengerti tentang dunia roh, itu terlalu sedikit. Oleh Allah dibuka, dibatasi, sedikit saja orang bisa memahami. Jadi, menurut pengalaman dan referensi yang saya baca, yang merasuk pada pengertian di kesenian pelaku-pelaku kesenian itu adalah jenisnya jin. Nah, ciri-ciri dari jin itu sendiri kan, itu adalah fisiknya, itu tidak sesempurna manusia. Jadi, kalau Anda perhatikan, di dalam fenomena pertunjukan kesenian, misalnya jalan kebang, waroan, obrol, itu secara fisik, itu bisa dilihat. Kadang-kadang tangannya kaku, ada yang modenya melengkung gini, ada yang kadang-kadang juga ada yang cuma gini, terus ya. Itu karena fisiknya memang jin itu rata-rata cacat, gitu, secara fisik, dalam pandangan pengertian manusia. Sebab di dalam buku yang pernah saya baca, bahasa bukunya itu, Dialog Dengan Jin, itu kan secara fisik, jin itu kan bentuknya, itu kan tangan ini fisik, tangannya dengan tubuhnya itu panjang tangan, sehingga hampir menyentuh tanah. Jadi kayak lihat wayang kulit itu, tangannya kan lebih panjang dibanding kakinya. Terus kemudian, matanya itu seperti mata kucing, atau mata harimau, dan kemudian telinganya itu seperti telinga keledek, dan kebiasaan jin perempuan itu suka sekali, secara fisik itu, memelihara rambut panjang. Sehingga terkait dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, Rasulullah juga pernah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, untuk supaya memperlakukan bangsa jin itu, harus secara bijak, harus paham. Misalnya ketika orang makan, itu kan harus baca bismillahi, paling tidak bismillahi rohmanirrohim, itu minimal. Kalau roh-roh-kumpit lah, Allah mabarik lana bima roza qaqtana wakinada banar. Kalau mau tidur ya, baca bismillahi rohmanirrohim, minimal. Sebab tidak ada nanti gangguan jin yang mempengaruhi karakter, atau mempengaruhi sifat orang yang bersangkutan. Jadi Rasulullah juga pernah memberikan sinyal-sinyal seperti itu. Misalnya rumah atau kamar itu jangan dibiarkan kosong terus. Ya kalau-kalau keluti gitu loh. Makanya orang Jawa sering pakai kelutu supaya tidak diklaim oleh bangsa jin sebagai kamarnya, karena tidak berpenghuni. apalagi rumah kosong blong, itu otomatis menjadi sarang jin nantinya. Biar rumah-rumah kosong yang tidak terbelerah selalu diklaim miliknya jin. Nah jin sendiri itu kan banyak sekali, bahkan mungkin populasinya lebih banyak daripada manusia. di setiap saat itu jin itu selalu mengikuti. Bahkan di rumah itu necoroi syokong delo itu wah melegadriah pirang-pirang. Cuma karena dibatasi juga, sehingga orang enjoy aja di rumah. Padahal disitu juga banyak makhluk-makhluk sakral di sekitarnya. Misalnya diwisi. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau masuk wisi ya bacalah. A'udhubi kami. Al-khubusi wal-khubu'is. Al-khubba'is. Begitu. Jadi, semua itu yang diajarkan Rasulullah sebab terkaitan dengan hal-hal yang seperti itu juga. Bahkan, jangan bersenggama dengan istrinya. melakukan hubungan suami-istri itu di malam-malam purnama. Kecuali harus didalami jin. Sehingga, ada ilmu di dalam perkembangan susah hati ini yang sedang merebak. Itu kan, rukyah itu. Cara mengatasi gangguan jin. Tapi sesungguhnya, jin itu tidak gampang diusir ya. Bahkan setiap manusia itu punya teman yang nama jin korin. Angil nih mas. Aduh, Yahi, carol wilang sedelot mungum lebumennya ya. Jadi, itu biasa. Tinggal kita sejarah yang sen. Nah, termasuk ketika ada lebih khusus kita bicara tentang proses atau fenomena yang terjadi di kesenian. Sehingga ketika akan diselenggarakan kesenian, pertunjukan, itu para sesepuh atau sering penimbul ini biasanya atau penasihat atau itu biasanya datang atau soan ke istilahnya pepunding atau yang bau reksu yang paling kuat di wilayahnya masing-masing. Itu ada yang di kuburan, ada yang di sungai, ada yang di pohon, itu ketika para sesepuh atau tadi penimbul itu datang ke sana itu melakukan ritual, ritual kecil-kecilan lah. Ya, saya bawa kembang, terus kemudian kemenyan, kemudian beberapa peraga untuk dimainkan seperti jalan kembang, seperti apa itu, pentul, pecut, cemeti, bahkan ikat, dan sebagainya. itu dibawa ke satu tempat misalnya yang sering saya lihat itu dikali, dikali yang merit, di situ ada pohon besar, ada apa gitu biasa sesepuh, kemudian istilahnya minta doa restu, doa restu supaya bangsa-bangsa yang seperti itu, bangsa lelebut itu, kalau nanti hadir di dalam acara kesenian yang akan dilakukan, itu jangan bermain rusuh, juga boleh merasuki orang yang pelaku atau pemain asal tertip dan gampang diatur, disamping itu supaya ikut mengamankan pertunjukan, jadi itu bahasa ritual yang disampaikan, nah sambil kemudian membawa kemenyan dibakar dalam rangka untuk komunikasi kontak, terus kemudian kadang ada kembang-kembang juga untuk kontak, terus kemudian setelah ngomong-ngomong dengan mereka, meskipun tidak ada jawaban, barulah akan berikutnya dilaksanakan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah sesuatu itu menjadi musrik karena minta kepada lurai jin atau danyangi atau apa ya, pepundeni kemudian kontak komunikasi dengan membawa menyan dan sebagainya, itu apakah tidak merusak akidah atau bahkan musrik nah kalau itu tergantung tergantung yang bersangkutan atau orang yang sedang melakukan ritual itu karena persoalannya adalah pernah satu saat itu Rasulullah itu juga begitu pada saat itu Rasulullah sering itu melakukan ritual kadang-kadang melakukan jikui balung-balung untuk itu terus kemudian dibawa ke belakang rumah sahabat juga melihat itu dia tidak tidak ngajar sahabat mau melakukan apa sehingga menimbulkan pertanyaan Rasulullah itu tidak apa menanggung warna-warno gitu nah kalau ngumpul-ngumpul ke balung balung menanggung yang nabi barulah Rasulullah menjelaskan kalau dia melakukan kayak begitu itu sebab ingin sodakoh sodakoh dengan jin bangsa jin karena bangsa jin itu suka sekali makan sungguh balung-gunto dikasih lah apanya itu pokoknya semacam singurakit dari sari-sari balung-gunto itu nah itu jin arab tapi jin indonesia terutama jin jawa itu gak seneng mas senengnya jin-jin yang ada di jawa ini kan kembang wangi-wangi itu terus kemudian menyan 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 sembarangan yang harum-harum itu itu jin jawa kalau mereka para sesebuk atau para pelaku kesenian itu melakukan yang sama dengan niatan sodakoh nge-ki sesajen dalam rangka memberikan apa makan pada mereka ya jelas pahala terus kalau kemudian dia bicara walaupun tidak ada sehat dianggapkan dianggap acara muspro jangan gitu loh kita tidak boleh menafikan sedemikian mudahnya sebab yang namanya hewan yang namanya macam-macam makhluk itu mendengar nah kenapa kita kalau kikuburan disuruh membaca paling tidak assalamualaikum ya ahlil kubur atau ya assalamualaikum ya ahladiar minal muminin walal muslim mereka yang dengar jadi orang jawab jawab medenian gitu termasuk ketika sebu jarang kepang atau sebu kesenian itu datang di sebuah tempat kayak gitu yara kuduk rungu jawab bani kuduk rungu jawab bani melayu kabi gitu nanti jadi kalau kita belum tahu maksudnya jangan susu mengklaim lah kadang-kadang kalau gue sederbilang itu harus hati-hati harus kamu 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 harus hati-hati hati-hati kadang-kadang malah kita sendiri yang kafir susu sebab ada konteks kaedah juga mengatakan yang kok ternyata tidak kafir maka kekafiran jadi oke lah saya akan memperjelas sedikit tentang itu sehingga jangan gampang mendiskreditkan dengan para pelaku kesenian jadi kalau kita berpikir yang positif itu kita perhatikan di kesenian itu fenomennya kesenian itu kan ketika para jin itu mau melakukan menghibur menghibur masyarakat yang menung saya, yang kepingin dibom-pong itu nunggu komando jarang itu orang kesurupan, kok cukup cukup di komando sudah mengejabikan, dia boleh jungkir terus mendelih-mendelih, jangan lupa pangan, jarang tapi paling tidak nanti nunggu komando itu sesepuhnya itu nah sesepuh itu biasanya akan memberi komando itu dengan satu itu dia akan menyajikan jajan pasar ada kukuan, ada minuman, ada sama menurut saja yang ada alergi kalau mau nunggu ke susu mau nanti ke musrik nanti dulu mungkin ini lo nunggu sih ini yang itu ilmu ini lo nunggu jadi jajaran pasar ada lenteng dan sebagainya itu juga mereka makan tapi yang dimakan oleh jin jin, kasarannya di lurah yaitu jajan untuk pak lurah jin itu kan punjungannya itu itu betul-betul dimakan cuma yang dimakan kan supi bukan bentuknya kalau tidak percaya apa yang sering sudah disajikan kalau minuman kopi misalnya susu itu di kekening tampah itu kemudian itu kalau diminum orang rasanya sudah berbeda istilahnya sepuh nono rasa nih seperti sajin-sajin yang kayak itu sudah dihirup oleh tamu kehormatan jin dan rasanya sudah beda nah nanti ketika jin-jin yang akan rasuk itu itu juga disana ada kumandunya janyangi ya lo pebundi ini istilah mereka itu nguang mandu silahkan ngerak domain bedakan gitu itu nanti ketika sesepuh jalan itu sudah mulai nge-ge-ge-ge kababak kababaknya bagaimana ada yang dilakukan dengan model itu zaman jelon yang jalan kepa gitu pakai kecur itu hubungin dengan udara kecek-kecek-kecek itu sebelum itu kan digigit dulu kalau diramu-ramu kalau saya sepuh ini bawa-bawa gampangannya ngomong misalnya ini bau sole lembut bau sole kajiman yang ada domain lumayan silahkan yang ada gelidak silahkan oleh gigit dulu terus kemudian di epek-epek-epek-epek cetet-cetet baru nanti ada yang gembluin doang dan sebagainya dan sebagainya gelidak ada yang itu sudah kerasuhan nah kerasuhan itu yang gampang dicerna itu adalah ketika betul-betul kerasuhan itu makannya bunga ada yang menyat ada yang neon ada yang gelas ada pokoknya makannya berapa yang uang lah gitu lah bahkan ada yang makan petik-petik mentah bahkan apa lah yang jijik-jijik kan kone manusia tapi bagi mereka adalah lah tapi bagi mereka adalah lah tapi bagi mereka adalah lah tapi ada yang mengendalui pak piti tapi kalau biasanya menghabisi kesurupan ya ada yang menghabisi loh dirang-mirang bukan cakui ya dong menghabisi mengari jalur sekebudeg atau kadang-kadang gelebakan apa istilahnya gelidak itu untuk menghilangkan stres dia tidak kesurupan tapi terpengaruh oleh gamelan terus kemudian pikirannya lagi lagi galau mendingan belindaksisan terus kemudian juga tantra karuan untuk itu loh stres kan biasa untuk apa untuk mengekspleksikan klimaks itu jadi juga kamu kayak pengwara saya kadang-kadang neng wc itu kan untuk menyalurkan tapi tidak kesurupan kan itu nah itu persoalannya bagi saya itu ketika orang jadi tenang itu pun bagi saya tak acungin jempol mental itu waduh itu kan sudah pengertiannya sudah wani istilahnya ngekeihiburan neng masyarakat orang mang persiapan mau yang namanya kesurupan itu juga dia kan sekelmi diwi baik yang hidup-idup maupun yang asli terus positif apa artinya kalau kita bicara dengan bahasa dengan niatnya mereka mau menghibur masyarakat itu jangan dicerlah jenisnya aku pengen menghibur masyarakat mengusok malasih sampian-sampian domni nolak kabak sama gelemban juga melapangan kan jarang dan teringan kan cuma kasih kembang sama kaca atau neon tidak masalah nah ketika kemudian ada yang kesurupan itu terus minta misalnya neon itu kan diketak di pangan tenang gimana ya tidak apa-apa menurut saya tidak apa-apa cuma harus hati-hati juga yang pertama itu bongkoti neon itu kan jangan sampai kemakan kemudian kemudian kalau neonnya yang dimakan itu kalau dipulangkan lagi jennya itu jangan terburu-buru biar rampung biar jogetan dulu terus dikasih makan kembang minum air baru ketika raga lelah disuruh pulang atau dipulangkan sehingga tidak terjadi berbahaya di gizi sebab kalau tidak hati-hati misalnya baru makan semprong atau neon dilaksite disebul disuruh bali jadi bahaya asal nyeput di tegoroan sebab itu kalau sudah dimakan oleh raga orang itu ketika nanti pulang itu ya wesoranono mas yang perut tidak ada jadi kalau tidak percaya ada kan yang kesurupan itu minta makan pisang itu satu tundung satu tundung itu kandung menunggu keluarga pola-pola tapi dia bisa habis satu tundung nah ketika nanti pulang dipulangkan jinnya itu ke alamnya itu sehingga raga atau orang yang asli yang baru asli kesurupan itu bisa minta makan rong piring asli menunggu di total antara pisang yang satu tundung dengan dua piring jempol logika secara ilmiahnya kan begitu nah ini ini sebetulnya ada batas-batas tertentu yang bisa dipahami oleh pelaku kesenian atau sebut terutama sehingga jenengan yang tidak mengerti dan tidak merasakan kadang-kadang hanya maidu nah sekarang persoalannya apakah setiap orang bisa kerasukan atau kesurupan enggak itu jarang jarang kalau orangnya tidak dibuka membuka diri atau mengikhlaskan diri raga itu dibinjam oleh pengusut jid yang tidak mau jidnya jidnya jika tidak mau sembarang masuk juga sing yang bersangkutan itu bisa menolak kan begitu jika ketika jenengan itu tidak ada yang nuntun itu jangan takut melihat jarang keba tapi jangan menghina kalau misalnya ada orang yang maidu menghina nantang-nantang bangso kelembut dan raga tersinggung itu biasanya baik itu bisa yang tersinggung manusianya sesuatu atau jinnya sendiri yang tersinggung mendengar soalnya jin itu pernah juga soalnya itu membuka orang kesurupan itu kan macam-macam ada yang pakai kuasa ada yang cukup struman struman itu kan dari igat dari jarang sebelah keceklek itu juga dilafa dibuka dengan tangga lahirnya dengan momen apa ya momen hari dan sebagainya itu bisa dibuka tetapi meskipun dibuka orang itu tidak megah kesurupan jinnya juga kesulitan untuk masuk untuk pinjam raga itu kesulitan jadi kalau misalnya orangnya iklai-iklai selenggan humor selenggan gitu sulit juga untuk jin bisa masuk bahkan teman saya itu sampai mudung main jalan ke pang gara-gara kepengen kesurupan rata bisa jadi sebab orangnya itu rata pahkem dia main jalan kebang karakternya kan buyonan jadi konsentrasinya selalu buyar pas main jalan kebang itu anak lemong asik tidak terlantur pengaruh tidak pusing tidak bahkan dia minta wakum bisa disurupan karakternya memang tidak disenangi atau tidak cocok dengan jin yang ada di kesenian sendiri ya itu tidak bisa kesurupan nah berikutnya kemudian kalau memulakan harus bagaimana nah ini yang tahu biasanya penimbul jin itu tahu tahu jin itu tahu bisa orang yang duduk disitu apa kayak penitia dia akan menghargai dikandani panitianya makhluk juga kadang-kadang uang sing kasih makan jadi karena karena setiap jalan kebang itu jinnya itu kan beda-beda kok ember kebang kepangan kasih rokok dan sebagainya itu biasanya jin juga niteni nah termasuk sesepu dia tahu yang jadi sesepu disini siapa kan itu jin itu akan menghargai juga dengan sesepunya malu dikandani sesepunya bahkan ketika mau pulang itu kan karakter jin macam-macam dan sesepu sesepu itu biasanya selain juga pakai lapak pakai dia juga niteni misalnya satu orang kan bisa dirasui dua tiga jin bentenan disebul irungnya jes hilang ini melebu menek sing lio kan begitu sing lio misalnya bencong bencong karakternya yang mau balik itu kudun jalur laku praulayar kalau tidak praulayar rakelem balik nah itu juga titen biasanya seperti titen yang keserupan jalur praulayar sebur mari ada yang kalau mau pulang itu minta obor atau minta di terke pakai obor ngobong los obodol apa gitu itu karakter jin yang ini kalau mau pulang harus ngobong los obodol terus baru disuhu ada yang minta pulangnya itu dengan model misalnya karena keserupan ular masuk ular bongso jin itu terus pulangnya harus didekat kali ya gelam gelam keserupan kadang di konjeng ke honda terkenang kali terus kemudian disuhu disitu pulang disitu nah sekarang untuk memudahkan kan banyak yang kalau pulang itu kan disimpen enak ikat itu aja ikatnya sudah isi banyak tinggal pasukan tapi juga pakai lapat dan itu juga orangnya di sing itu jinnya juga segalanya pulang kalau si ayo si A b jadi hubungan interaksinya antara jin yang merasuk pelaku kesenian pinjam raka dan sing nuntun bali itu juga harus ada hubungan komunikatif sebab jin itu titan betul seperti teman saya itu yang sering dipanggil makni makni itu juga karena dia baik jin minta rokok kasih kalau itu suruh minta makan carikan minta telur carikan sehingga dia akan nganuk dengan makni tadi makni bali ya disusul sebur makni geleng lah hubungan kedekatan pribadi sehingga fenomena yang antara kesenian dicampur kerasukan atau jin ini tidak bisa terbantahkan itu sebenarnya tidak hanya di jalan kepang dimana-mana ada jin itu macam-macam ada yang seneng jalan kepang ada seneng bal-balan biasanya kalau jin di jalan kepang itu umurnya mereka rata-rata umur kelas anak anak bongso kajiman itu kan umurnya mungkin sekitar 70-100 itu masih kelas remaja sehingga kalau dia masuk itu posisi kaku pada waktu masuk itu sebab belum bangun itu nanti ketika bangun yang dicari pasti kembang makan nasi lah bahasanya kesempatan mulai nasi terus kemudian menyalurkan hobi mereka bisa jogetan bebas sehingga di dalam kesenian itu memang menimbulkan pro-kontra antara mengekspresikan kesurupan dan tidak perlu mengatasi kesurupan tergantung juga orang memandang tetapi kalau saya itu APKB jadi kesurupan ya AP sehingga kesurupan ya AP sebab titik yang namanya kesenian itu kan tidak ada yang universal kesenian pasti kontekstual kan jadi rapi tukar orang rokok rokok ini kan 76 yang seneng 76 samsung yang ramuduk kelembangannya murah itu kok jadi samsung larang ramai tetap ramuduk tidak ada yang kesenian itu kok jadi merata universal disenengi seluruh penonton seluruh orang angin ya jangankan di konteks kesenian Nabi saja Nabi Muhammad itu universal Islam agama sebagai agama universal saja yurakabey senumpo nyatanya yoga simusui seorang seperti Nabi saja musuhnya terlalu banyak simma itu terlalu banyak tapi disamping itu juga yang ingin saya sampaikan kehebatannya di dalam konteks kesenian itu adalah terutama kesenian tradisional itu hikmah dampaknya oke positif mas satu bakul bakul dolaris doseneng kb kedua wis nangkono ini mempersatukan apa ya namanya komunitas apapun gitu loh jadi orang perbedaan ras sosial kemudian kecemburan agama gak ada di kesenian seperti jalan kita itu lah salut mestinya kita jempol karena apa karena disitu selalu ngomong di kresten islam buddha jidor kan begitu terus yang kedua ini ini pemersatu yang efektif kasarani itu kan mereka itu dengan berbagai latar belakang sosial pendidikan itu menyatu disitu wis pokoknya kepingin menyajikan sesuatu yang menarik bagi publik bahkan kita perlu apresiasi yang positif lagi ternyata di kehidupan kesenian seperti jalan kebang itu raga di w kurunan di w w sengeri pokoknya cemen mungkin megah kita kadang-kadang tidak melihat tidak melihat tidak membantu karena ini nyata nyocot kurang dicek nanti kita ya ini di dalam pengertian fenomena keselurupan sekilas ini mukam-mukam jadi pengertian kita bersama supaya kita juga memahamin bisa menghargai kalau memang ada yang kurang dari konteks berkesenian dengan model keselurupan tinggal disampaikan kepada pelaku-pelaku keselian baiknya bagaimana kita jadi sekarang yang yang perlu kita garisbawai bersama ternyata para pelaku kesenian tradisional itu juga bisa mawas diri kok tahu diri kok jarang kepang senasal keselurupan itu yang ditanggap bupati yang pendopo ya keselurupan itu dumpet nyun sewu ragat tempat seragam gamelan wisk arah wisk banyak ditampilkan dati geledakan saja keselurupan itu supaya efektif murah jadi yang penting terpenuhi sing-seneng godangkara jarum di samsu linding terpenuhi semuanya kira-kira begitu selamat menikmati